Intro Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mendorong petani di Food Estate Sumba Tengah membangun sistem kooperasi yang beranggotakan petani itu sendiri. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur, Rahmat Gobel mengatakan, kooperasi pertanian bisa difungsikan untuk menyediakan pupuk dan bibit yang dibutuhkan petani, serta membeli hasil pertanian langsung dari petani. Kemudian, kooperasi bekerja sama dengan Bulog sebagai pihak pembeli. Rahmat juga mendorong pengembangan industri pengolahan beras, termasuk menyediakan fasilitas pengeringan yang modern. Industri yang dengan zero waste, karena dia punya dedaknya, dia punya itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain, sebagai bahan baku juga. Nah ini yang saya sampaikan kepada Pak Bupati, bagaimana kalau kita dorong seperti itu. Tidak hanya itu, untuk ke sana juga kita dorong bagaimana menggunakan, membangun kooperasi, kooperasi para petani. Sementara itu, Bupati Sumba Tengah NTT, Paulus Limu, menyampaikan, dengan dibangunnya sejumlah bendungan di NTT, panen padi di Sumba Tengah diharapkan tidak hanya sekali dalam setahun. Pemda Sumba Tengah juga mengharapkan peran Bulog benar-benar terrealisasi dalam menyerap gabah petani di Sumba Tengah. Sumba Tengah merupakan salah satu daerah food estate dengan luas 5 ribu hektare yang dibagi dalam lima zona. Dari Nusa Tenggara Timur, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan.